Intro Nah terkait penambang atau tambang emas kumpang itu Aduh, gimana-gimana Nah itu menarik untuk dibahas Pak Jadi tumpang pito ini sudah selesaikah perizinannya? Kalau menurut undang-undang segala perizinan sudah selesai Sudah selesai Cuman apa ya Sampai sekarang pun kondisi tumpang pito ini kita masih Masih tutup Jadi pendapatan padahal izin eksploritasinya juga lama Cuman keuntungan bagi Banyuwangi ini kita masih belum lihat Ini yang masih ada benang merah Nah ini makanya kita tanyakan Gimana Keuntungan Banyuwangi terhadap keberadaan dan keberadaan Kalau Pak Tegrendra menolak adanya tambang Itu jelas Kenapa? Karena Pak Tegrendra tidak ingin merusak alam Karena Tegrendra ingin mengelola alam Bukan dirusak Kalau ditambang itu dirusak Kalau dikelola Jadi ditambang itu malah ditutup Jangan sampai dirusak Tegrendra tetap inginnya karena Indonesia ini negeri Negeri, istilahnya negeri agraris ya Tanahnya supur Karena kita memilih kedua musim Musim panah dan musim hujan Inilah Mengatibatkan panah Indonesia ini supur Nah kenapa ini tidak diprioritaskan untuk dikelola Makanya Pak Tegrendra punya juta-juta Membangun 2 juta hitam sahabat Itu pertujuan adalah apa? Supaya tambang-tambang yang tadi merusak alam itu ditutup Jangan ada tambang yang merusakkan Nah Pak, cucu kita itu masih menunggu nanti Lalu kenapa dari pentap banyu wangi mengizinkan? Dari pemerintahan banyu wangi sesuatu? Nah ini karena tidak punya kuasa berat-berat itu Ya Itu berpengarangan kita untuk Sebenarnya kita hanya tetap Kalau Grendra ini menolak Tapi kan sekolah kita kecil Jadi kita tidak ada efek terhadap penolakan-penolakan itu Karena ini sudah terjadi Ini ada Sahabat secur sudah jalan gitu Limbah dari tambang ini sendiri Itu sudah merusak Dari bibir pantai Merusak Pokoknya namanya penambangan itu merusak Bukan dari kimianya Dari kontur morfologi yang awalnya belum berjadi cekungan itu sudah merusak Itu benar gak sih Pak? Itu adalah hutang lindung yang dilindungi? Hutang lindung Seharusnya kan dilindungi ya? Nah dulu Pak Wanko pernah tahun 2000 Tahun 2014, tahun 2013 datang ke Banyuwangi Beliau berbicara sama Pak Bupati Lalu apa yang dilakukan Pak Bupati? Tolong ciptakan Yang namanya Geo ekologi Jadi Apapun itu hutang tapi Bagaimana dikelola Untuk tempat pariwisata Lingkungan Contoh seperti di Taman Taman Sabari Begininya seperti itu Jadi penduduk ini melakukan pengawasan Taman-taman apa? Ini kan bertangan ke pari Sehingga apa? Tambang di situ itu akan selama Nah tapi sekarang dengan kondisi seperti ini Ya kan? Masyarakat di Taman Juga gak ada lagi Ya kan? Terus tadi Polusi Air juga terjadi Polusi utara Udara Polusi suara Semuanya ada Inilah Jadi Kalau masalah tambang Jelas itu perusahaan Sudah ada kontribusi dari pengelola Tumpang itu ke Tidak ada Tidak ada Tidak ada penegara Hanya ketulis saja Kenapa? Kalau misalnya tidak ada Kan merugikan Ya itulah Jadi Kembali lagi Sebenarnya Nanti Ganti presiden Otomatis Ganti ke perusahaan Apakah ada oknum Pemerintahan Saya gak tahu itu Karena saya hanya melihat Kok Kenapa Tumpang itu Kok dikerjakan Padahal itu untuk anda Menurut anda Masih butuh itu Menurut anda Tidak ada oknum Ya inilah Tidak ada Jaman now Ini kan Jaman kesempatan 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 Tidak ada Kesempatan Kesempatan Amin 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 Sekian program sejaman episode kali ini bersama Insinyur Haji Noval Badri. Kita akan berjumpa kembali dalam program sejaman episode selanjutnya. Saya Nana Zan, sampai jumpa.